Intro Nah ketahui A sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3 min 3x di titik 3,18 dan yang B, Gx sama dengan X pangkat 3 min 2x kwadrat meswa di titik 2,5 ditanyakan persamaan garis tinggung dan garis formalnya mari kita proses untuk mencari persamaan garis tinggung ini B, G, S sama dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 sedangkan untuk persamaan garis normal yang ini sama dengan Y min Y1 sama dengan min 1 per M dikali X min X1 berikutnya kita cari masing-masing yang pertama untuk Fx kita cari M nya dimana M itu sama dengan M dari garis tinggung yaitu sama dengan turunan pertama dari kurpanya yaitu M sama dengan F aksen X sama dengan 3x kwadrat min 3x turunan adalah 3 di titik 3,18 artinya X nya itu 3 3 dikali 3 kwadrat kurangi 3 sama dengan 3 kali 3 kwadrat 27 dikurangi 3 sama dengan 24 sehingga kita cari yang pertama persamaan garis tinggungnya yaitu Y min Y1 yang adalah 18 sama dengan M nya 24 dikali X min 3 sehingga kita dapatkan Y min 18 sama dengan 24x dikurangi 24 kali 3 yakni 72 sehingga kita dapatkan Y nya sama dengan 24x min 72 ditambah 18 sama dengan min 56 kemudian kita cari persamaan garis normalnya tersingkat PGN yakni Y min 18 sama dengan min 1 per 24 dikali X min 3 kemudian kita cari dengan 24 untuk lebih memudahkan dalam perhitungan nah disini kita temukan yakni 24Y 18 kali 24 adalah 432 sama dengan min X min kali min 3 adalah plus 3 sehingga kita perolah 24Y plus X min 432 ditambah dengan dikurangi 3 yakni kita dapatkan min 435 semen dengan 0 lalu berikut ya untuk soal yang B berikutnya untuk GX semen dengan S pangkat 3 min 2X kwadrat plus 4 maka gradien dari garis tinggungnya yang di emisi sama dengan turunan pertama dari GX atau GXNX sama dengan 3X X pangkat 3 turunan adalah 3X kwadrat min 2X kwadrat turunan adalah min 4X kalau sempat turunan adalah 0 di titik 2 ke 4 artinya X nya itu sama dengan 2 sehingga kita dapatkan 3 dikali 2 kwadrat dengan 4 dikali 2 sama dengan 3 kali 4 12 dikurangi 8 sama dengan 4 berikutnya kita cari persamaan garis tinggungnya kita singkat PGS gunakan kerumus Y min Y1 Y1 nya adalah ini 4 semen dengan M 4 dikali X min X1 nya 2 dilaporkan Y min 4 sama dengan 4X min 8 sehingga Y nya sama dengan 4X min 8 plus 4 yaitu min 4 kemudian kita cerita persamaan garis normalnya yakni Y min 4 semen dengan min 1 per M nya 4 dikali X min 2 untuk memudahkan perhitungan kita kali semuanya dengan 4 kita peroleh 4Y min 16 semen dengan min X plus 2 kita bawa ke ruas kiri semua kita punya 4Y plus X min 16 min 2 yakni min 18 semen dengan 0 sehingga kita peroleh hasil untuk masing-masing kesamaan garis yun dan garis normalnya